Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi yang menghiburkan dunia internasional ya dimana ada yang disebut wali sebagai penembak jitu terbaik dari Kanada ya katanya dunia sih dia bilang begitu terus kabarnya tewas ditembak Senepe Rusia di Ukraina benar apa enggak Coba kita mempelajari dari media ini kawan ini saya bacakan dari media onlinenya kabar24.bisnis.com dengan judul ya ponembak jitu terbaik Kanada wali tewas ditembak Senepe Rusia di Ukraina tanda tanya ramai di media sosial berita tentang kematian penembak jitu terbaik Kanada bernama wali di Ukraina dia dikabarkan meninggal saat pemboman ya forib seperti dilansir the angstory.com Rabu 16 Maret 2022 berasal dari Kanada wali mendarat di Ukraina pada tanggal 4 Maret 2022 bersama tiga mantan tentara Kanada lainnya dan kontingen besar veteran Inggris dikabarkan dia telah pergi dari Polandia dan telah ditempatkan di sebuah rumah yang telah direnovasi sebelum bergabung dengan militer Ukraina dan pujuan lainnya namun belum ada komprimasi kematian wali rumor itu tampaknya tidak berdasar pada saat yang sama serangan rudal diluncurkan ke wilayah ia forif dimana wali ditempatkan berita kematian wali menyebar di Twitter mendorong muncul espekulasi bahwa itu itu adalah propaganda Cina yang menyebarkan desa sebesus di Indonesia kabar tewasnya penembak jitu tersebut dicuitkan oleh Edsoft war news pada Rabu 16 Maret 2022 akun tersebut rutin mengupdate perang antara Rusia PS Ukraina diketahui wali merupakan nama samaran dia meminta untuk disahabat dengan nama Sandi yang diberikan kepadanya di Afganistan Hai jika mantang orang kuat KGB Putin menemukan identitas aslinya dan berusaha untuk menyakiti keluarganya di Kweber Kanada Hai maksudnya apa ya Hai nah ini ya Oke kawan itulah kabar di terkait masalah sniper nah ini kalau diikuti jejaknya wali ini memang Hai dia adalah sniper untuk melawan Oh ya waktu di Timur Tengah ya informasinya diklaim diklaim oleh media 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 khususnya media-media barat bahwa ini sniper terbaik dunia karena sehari eh pernah mencapai 40 orang dalam satu hari yang dihantam sama dia tuh Hai nah ini katanya Hai informasinya dia suka rela membantu Ukraina ada juga yang bilang ada yang bayar agar mau membantu Hai perlu kita ketahui kawan Hai berusia ini gudangnya sniper Hai ya koletari sejarahnya kebelakang Hai waktu Jerman menguasai seluruh bunuh Eropa Hai ada satu pulau Hai yang tidak bisa disentuh ya Hai ya Hai oleh Jerman sisa satu sedikit semua Eropa udah dikuasai Hai yaitu tempat dimana itu namanya Staling Hai sniper Hai itu kalau nggak salah dari mahasiswa kapal dari apakah itu ya Hai sasarannya semua unsur-unsur kemandannya Jerman akhirnya Jerman waktu itu stress cara mengatasi sniper hai 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 akhirnya Jerman mengirim Hai banyak sniper ya ke Rusia gua waktu itu ya kara-kara Rusia waktu itu Hai tapi hidup tuh Staling hidup Hai dari situlah belajar Rusia tentang sniper hai 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 sniper Rusia ini bukan main-main gudangnya sniper disana tuh Hai yang mungkin kalau di Timur Tengah yang dilawan mungkin Hai beda kalian ya wajar tiap hari mungkin dia bisa membanti orangnya Hai karena di sana ya asal-asalan lah tentara bayaran yang biasa-biasa aja tapi kalau mau lawan segera sebenarnya Rusia ya mungkin kita lihat nah itu yang pertama yang kedua sepertinya berita ini belum valid Hai benar apa tidak kita akan lihat nanti Hai ya Hai kalaupun mungkin sudah meninggal kita doakan saja Hai agar siapapun yang sudah mendahului kita karena perang yang ada di Ukraine maupun Rusia kita doakan mereka semua Hai semoga Hai semoga segala amal kebaikannya diterima dan diampuni segala dosanya Hai dan keluarga mereka yang ditinggalkannya semoga diselalu diberikan Hai kekuatan ketabahan dan kesabaran Hai karena saya secara pribadi sangat berharap Hai perang Rusia dan Ukraina bisa segera berhenti Hai kena kalau terus berlanjut kerugian kedua negara sudah pasti Hai Rusia pasti rugi Ukraina apalagi di habis begitu itu secara material secara manusia korban terus berjatuhan secara sosial Oh sudah pasti Hai ya masyarakatnya udah Hai kemana-mana itu rakyatnya Hai secara ekonomi ya Pak layu peranda Hai padahal Hai angkatan-angkatan perang Hai senjata-senjata yang dibuat itu kan dari pajak rakyat Hai mudah-mudahan saja para pemimpin-pemimpin di sana Hai tidak ego Hai apalagi mau berusaha mengkaitkan ke dalam agama wejangan Hai tidak baik Oh ya Ayo kita lihat aja kelanjutan berita ini apakah benar swali ini Hai betul-betul sudah berpulang apa belum karena kalau saya analisa ini di burita Hai sepertinya belum Hai ya masih 50-50 lah ya masih 50-50 Hai walaupun ada sedi adalah sedikit kepercayaan saya bahwa dihantam sama sniper Rusia karena itu tadi Rusia gudanya tempat sniper Hai ini saja kawan Hai bagikan video-nya dan salam hormat buat semuanya Hai urah Hai berdamailah Rusia dan Ukraina Ura 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 Ura